hai oh kali ini saya akan coba script auto login ya jadi sebelumnya harap upgrade versinya dulu ke versi 6.43 ke atas ya saya disini pakai versi 6.44 nah yang long term ya punya saya ngautem ini pakai rp952 ya jadi ini juga bisa dipakai disk rp41 rp951 ya yang penting mikrotik yang sudah ada wirelessnya ya jadi ini bisa nanti yang penting framewrenya itu sudah ter-update Hai dan ini baru saya riset ya jadi masih belum ada konfigurasinya ini masih kosong ya belum ada apa namanya konfigurasi jadi masih kosong Hai ini langkah pertamanya kita bikin jaringan lokal nanti kita masukin script baru nanti saya koneksiin ke ISP nya ya ini kita kasih nama dulu untuk ISP BMS nya ya di saya pakainya yang yang WLAN2 yang jaringan 5Ghz tapi bisa juga pakai yang 2,4 nya ya jadi terserah mau pakai yang mana Hai untuk lokalnya ini saya pakai ethernet satu ya ini saya kasih komen aja biar sebagai penanda Hai ini saya juga pakainya jaringannya wireless ya jadi dari mikrotik setarik kabel ke api Huawei Terus saya koneksi nya ini pakai Huawei nya ya jadi ini bisa juga pakai wireless jadi walaupun ini bisa tanpa kabel ya dengan IP nya kan pas di defaultnya kan itu ada 00 Nah itu juga mak jadi masih bisa kita remote walaupun ininya belum kita konfigurasi mikrotiknya Hai nah kita bikin dulu untuk IP address di ethernet 1 ya kita bikin jaringan lokalnya dulu ini jaringan lokal ethernet 1 bisa juga yang pakai Bridge ya jadi ini kalau saya lagi yang biasa aja jadi nggak pakai Bridge kita bikin DNS nya kita lalu kita kasih sininya yang server Google 8888 nilai oke Hai terus kita bikin DNS servernya nah kita bikin DNS nya ini kita dari 100 saja karena yang IP2 itu udah pakai Huawei ya jadi buat nah akses point yang IP terakhirnya dua Hai ini udah oke udah masuk Coba kita Oh keluarin dulu untuk wirelessnya Hai untuk wireless nya ini kita login lagi ke mikrotik kita cek ya Nah di sini addressnya jadi satu-satu yang tadinya 0000 di di pas pertama ini kita lanjut dokternya ini udah jadi ya Oh ini terus kita bikin Oh masukin scriptnya ya Hai ini untuk scriptnya jangan lupa copy link loginnya dulu ya Nah kita copy yang gw ID nah masukin ke atau gw ID oke terus terus Oh ini ya wlan nya kita sampai yang sebelum session ya Hai nah langsung kita ganti disini oke oke Hai nah ini tinggal kita masukin user sama passwordnya ya Nah ini kita coba eh saya pindah jaringannya dulu ke yang udah jadi ya jaringan internetnya kita coba ganti eh passwordnya dulu kan kalau passwordnya saya biasanya hanya password saja kita setting ke password dan nah namanya username dan password yang untuk loginnya ya jadi kita bikin yang dua form ya jadi dua form satu form untuk username dan satu form untuk password ya karena ini buat auto login nah kita masuk ke sini ya kita ganti jadi username dan password oke kalau sudah kita masuk lagi ke mikrotik ya eh mikrotik notepad untuk scriptnya kita ganti juga ke pindah ke mikrotik yang kita setting ini karena saya enggak pakai lan ya kalau ngulur lan lumayan panjang karena mikrotik saya ada di depan ya nah ini road kita masukin passwordnya eh username nya sini passwordnya nah ini sudah semua ya jadi kita tinggal copy scriptnya kita masuk ke mikrotiknya lagi kita tinggal bikin scriptnya kita masuk ke script sama netsmart nya ya netsmart script kita kasih nama wms urusnya kecil semua ya wms nah ini udah ada do not request permission ini yang versi 6.4 ke atas sudah ada do not request permission ya kita ancet yang dudanya kita paste scriptnya langsung kita apply oke ini untuk scriptnya ya sekarang kita ke netsmart nya ini untuk script masuknya di sistem script ya sedangkan untuk netsmart masuknya ketul baru netsmart eh netwatch ya lupa nah ini kita tinggal ganti di host nya kita ganti 8 8 8 8 8 dan interval nya dari ini 1 menit kita ganti jadi 5 ya jadi setiap 5 kali rto biasanya langsung minta request script ya jadi scriptnya langsung jalan ini kita nak kasih down nya kita kasih nama wms langsung kita oke ini langsung jalan ya karena belum connect ke internet kita masuk ke wireless ya kita setting untuk menghubungkan dulu jaringannya ke wms ya ini kita ganti Australia apply langsung kita scan start nah kita nunggu sampai muncul SSID nya ya nah ini SSID nya muncul kita langsung connect connect oke apply oke nah ini sudah terhubung ya sudah ada R nya kita tinggal masuk ke IP klien kita tambahkan wlan2 nya langsung kita apply oke ini sampai dapat IP dulu ya jadi nunggu beberapa detik sampai IP nya muncul nah ini request nah ini sudah dapat IP nya kita bikin firewall nya kita lupa firewall nya kita lupa firewall nya kita tambahkan NAT out nya wlan2 terus action nya mascurate apply oke nah kalau pakai wlan1 untuk out nya ganti wlan1 kalau pakai lan berarti tinggal kasih out nya wlan1 ya kita coba ping kita coba ping google.com nah disini masih RTO ya script nya belum saya aktifin ini juga minta login ya oke oke kita masuk ke next watch nya kita aktifin next watch nya nah disini kita tinggal nunggu sampai benar-benar ter-lock in ya ya jadi ini nunggu nah ini udah run langsung 2 ini masih in release dcp client masih belum bisa connect ya nah ini admin prohibit kayaknya ini udah terhubung udah bisa login kayaknya apa ya belum ya oh ini kayaknya masih trouble ini kayaknya belum bisa login ya coba kita nunggu net mat nya bener watch nya bener interval nya bener tapi disini masih belum bisa ya hmm kita nyari salahnya dimana coba ini masih belum bisa ini masih in release dcp client ini padahal udah run 3 kali cuman masih belum bisa connect ya hmm coba kita cari dulu kesalahannya dimana ini masih time out juga ya belum bisa connect mungkin ada yang salah tadi kita cek lagi scriptnya ini bener ini bener 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 oh iya saya lupa untuk WLAN nya saya pakai WLAN 2 ya bukan WLAN 1 jadi kita harus ganti ininya ke WLAN 2 ya karena saya pakenya WLAN 2 oh kesalahan saya tadi untuk interface nya sebelum saya ubah masih ke WLAN 1 kita paste lagi coba kita apply oke nah langsung coba saya coba ya ininya kita aktifin lagi next watch nya ini langsung node root to host kita tinggal nunggu sampai ini dapat IP kita tunggu sebentar 3 3 4 5 ini masih file WMS nah ini disini langsung tulisan sukses coba kita cek pingnya oh pingnya langsung ter connect auto connect jadi tadi kesalahan belum bisa connect karena WLAN nya belum kita ganti untuk interface ke WMS nya setelah kita ganti ini langsung sukses ya ini langsung sukses auto login tanpa kita login disini ya nah ini kita cek dulu untuk internet nya ini sudah bisa terhubung ini sudah terhubung ini kita coba cek speed nya seperti speed seperti speed WMS kebanyakan ya yang penting ini auto login nya sudah terhubung sudah bisa terhubung ini ya ya cepet pakai opera ini agak lama saya pakai opera biasanya cuma buat link login nya ya jadi kalau opera itu opera browser itu kadang-kadang auto buka kalau kita minta login ya PMS nya minta login nah sedang untuk speed test pakai browser Chrome nah kita cek speed nya ini bisa connect auto login ya ini bisa pakai WLAN 1 atau WLAN 2 ini jarak pancar eh jarak nembaknya ini sekitar 10 sampai 12 meter ya jadi masih lumayan masih dapat segini untuk speed nya masih dapat di sekitar 10 mbps lebih jadi masih lumayan ini padahal saya pakai AP nya AP indoor ya AP indoor yang penting naruh nya jangan sampai kena hujan masih aman lah nah ini masih dapat jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya ke channel ini ya jadi biar nanti update video-video yang lebih baru atau tutorial yang lebih bermanfaat lainnya ya dan nanti kalau saya update langsung ada notifikasi update video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax